Momen haru mewarnai pertemuan Putri Delina dengan sang adik, Bintang. Bintang merupakan anak Teddy Parniana dan Almarhumah Lina. Kebahagiaan juga terlihat di wajah Putri Delina yang akhirnya bisa bertemu Bintang lagi. Pasalnya, hubungan Putri Delina dengan sang adik Tiri merenggang pasca Bintang diasuh ayah kandungnya Teddy. Seperti diketahui, anak-anak Sule terkhusus Putri Delina dan Niski Febian memang berkonflik dengan Teddy. Selain karena dianggap merebut Almarhumah Lina, Teddy juga dijerat hukum oleh kasus yang diperkarakan Rizky Febian. Akibat kasus tersebut, Teddy pun hingga kini mendekam di penjara. Ya, Teddy disangkakan pada pasal penggelapan atas kasus penggelapan mobil Toyota Innova milik Rizky Febian. Akibat kasus yang dilaporkan Rizky Febian itu, Teddy pun difonis penjara satu tahun tiga bulan oleh pengadilan negeri Bandung. Beberapa bulan usai sang ayah mendekam di Bui, Bintang akhirnya dijenguk kakak tirinya. Dalam vlog terbaru, Putri Delina pun merekam momen pertemuannya dengan Bintang. Putri Tunggal komedian Sule itu membawa banyak hadiah dan mainan untuk Bintang. Dapat hadiah dari sang kakak, Bintang pun semperinya. Sambil malu-malu, Bintang pun menjawab pertanyaan sang kakak yang sudah lama tak ia temui. Dalam obrolan singkatnya, Putri Delina tersentak karena adiknya yang dulu masih bayi kini sudah besar. Putri Delina kian terkejut kalau mengetahui cita-cita Bintang saat nanti sudah dewasa. Rupanya, Bintang ingin jadi dokter sekaligus penyanyi. Mendengar ucapan Bintang, Putri Delina pun terharus seraya menahan tangis. Ia sedih karena Bintang ingin memarisi bakat seni almarhumah ibu mereka yakni Lina. Mau jadi apa gedenya, teh? Tanya Putri Delina. Dokter, timbuh Bintang. Sama apa? Tanya Putri Delina lagi. Penyanyi, ujar Bintang. Penasaran, Putri Delina pun bertanya soal alasan Bintang anak jadi dokter. Soal cita-cita, Bintang pun mengurai hal tersebut ke kakak dirinya yang lain, risetifebian. Mendengar adiknya mau jadi dokter, risetifebian terkejut. Pelatun lagu Cuek itu pun mendoakan Bintang agar jadi orang sukses di masa depan. Kendati hanya bertemu lewat video call, risetifebian tampak senang bisa berbincang dengan adiknya. Risetifebian lantas terharu melihat wajah Bintang yang mirip dengan almarhumah Lina. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.